Qatar U23 Qatar U23 jadi tim pertama yang memastikan lelos ke babak delapan besar setelah pada pertandingan kedua melawan Jordania mereka mampu mendapatkan kemenangan dramatis Bayangkan saja Qatar U23 mendapat gol di penghujung babak tambahan waktu dan hal tersebut juga sebenarnya sempat menjadi perdebatan apalagi sebelumnya sempat ada insiden yang diduga pelanggaran kepada pemain Jordania Walau demikian, wasit tetap mengesahkan gol tersebut dan Qatar U23 pun berhak mendapatkan kemenangan sekaligus mereka lolos ke babak delapan besar dengan 6 poin Seperti inilah komentar orang Qatar usai timnya lolos ke babak delapan besar Piala Asia U23 Selamat tim Qatar Demi Allah cintaku Qatar Dan cangkirnya tidak manis bagi yang gemuk Seribu ucapan selamat untuk tim persaudaraan Qatar Tidak banyak motivasi untuk menilai Bukti lainnya adalah bahwa gol tersebut jelas merupakan sebuah kesalahan Seribu-ribu-ribu selamat untuk tim Qatar Saudaraku, tim saya yang hadir atas nama dan warna Qatar Tidak ada kebencian atau rasa iri Qatar layak mendapatkan yang terbaik Ini adalah negara yang dimana setiap orang yang tinggal di dalamnya Berdoa untuk kemenangan dan kemenangan Selamat atas kemenangan Anda, Qatar, dan orang-orang yang baik dan kompeten Qatar pantas menerima apa yang diambil Jordan Saya akan datang Selamat untuk Anabi, perkataan dan perbuatan pahlawan kita Semoga Tuhan melindungi penilaian Selamat, selamat atas kemenangan besarnya sayangku Saya harap mereka melindungi Anda dari orang-orang yang iri pada Anda Seribu ucapan selamat kepada saudara-saudara kita Qatar Karena telah mengalahkan tim Yordania Jordan tersendat saat melawan Qatar di babak pertama dengan sebuah gol Dan mendekam di peringkat terakhir Patut dicatat bahwa dalam sejarah Yordania Kejuaraan Olimpiade Yordania tidak mencapai kejuaraan Asia atau kejuaraan Master Tidak lolos ke Olimpiade dan tidak mencapai kejuaraan Arab Nol sejarah padahal usia tim mereka sudah tua Semoga sukses untuk tim Qatar Teman-teman, hati-hati dengan panahnya Mainkan dengan sangat profesional Ke Paris dan piala kejuaraan, ini adalah perencanaan yang tepat Siapapun yang kecewa dengan kemenangan Qatar Biarkan dia mati dalam amarahnya Selamat Qatar yang menang dengan 2 gol Alhamdulillah langkah pertama berhasil diselesaikan Memastikan peringkat pertama grup dan lolos ke babak kedua Menuju Olimpiade Paris berlanjut Dengan dukungan dari para penonton kami yang terkasih Pemuda Anabi layak mendapatkan semua dukungan di tahap selanjutnya Anda patas mendapatkannya Borasid Semoga Tuhan memberikan kesuksesan kepada tim kami di pertandingan mendatang Anda mengambil langkah kedua dengan ketabahan dan keyakinan Terima kasih para pahlawan dan kepada para penggemar kami tercinta Selamat kepada pemain muda Anabi Seribu ucapan selamat kepada pemain muda Anabi Selamat semoga berhasil insyaallah Performa seadanya tidak ada keharmonisan antara pemain persiapan yang lambat Dan ketergantungan pada upaya menyerang Halid Muhammad atau Tami Mansur Saya berharap kewajiban klub untuk bermain di bawah 21 tahun kembali Seperti musim-musim sebelumnya Karena antara lemahnya performa teknik dan fisik pemain muda Seribu ribu selamat untuk keluarga kami Kesuksesan kami dan kepercayaan diri kami besar insyaallah Terima kasih telah menonton